Menghadapi Jepang di perempat final, tim nasional U19 Indonesia akan mengandalkan dua gelandang serang mereka, Witan Sulaiman dan juga Todd Rivaldo Ferre untuk membobol gawang Jepang. Sejauh ini, Witan dan Todd Ferre sudah menyumbang tiga gol untuk skuad Garuda Nusantara. Tim nasional U19 Indonesia berhasil lolos ke bopat perempat final Piala Asia U19 bisa menekuk Uni Amrat Arab di laga terakhir bulat A dengan skor 1-0. Gol sematawayang Garuda muda dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-23. Dengan lolosnya tim nasional U19 ke babat 8 besar, maka hanya selangkah lagi mereka dapat tampil di Piala Dunia U20. Alhamdulillah kita menang pertanyaan ini, kita lolos 8 besar. Ini semua berkat kerja sama tim dan kerja keras kita semua. Terima kasih juga buat supporter yang selalu mendukung kita. Ya kita juga semua nggak mau kalah, nggak mau kalah. Pokoknya di dalam hati semua pemain sudah dibilang sama coach, kita harus bisa lolos dan bisa lolos ke dunia. Pada Piala Asia kali ini, Witan kerap menjadi aktor penting di lini serang skuad Asuhan Indra Shafri. Sebelum gol penuntut melawan Uni Amrat Arab, pemain asal Palu Sula Setengah itu juga tampil menyesankan di laga pertama melawan Taiwan. Pemain kelahiran Oktober 2001 itu mampu mencetak grace dan satu asis untuk Egy Dolor Fikri. Menurut Indra Shafri, Witan merupakan salah satu pemain penting di skuad Garuda Nusantara. Coach Indra pun menilai pemain permuda di skuad tim nasa U19 ini terus menunjukkan perkembangan dalam permainannya. Dan sampai ini Piala FC dengan usia paling termuda 17 tahun, saya pikir aset sepak bola kita yang sama dengan pemain lain, tapi ini cukup bagus dan saya puas. Dan ini anak perlu kita jaga supaya dia berkembang dan tetap tertata dengan baik. Selain Witan, penampilan impresif juga diperlihatkan tot rival Devere. Pemain asal klub Persipura, Jaipura itu mampu membuat pertahanan Uni Emret Arab pontal panting. Tot Veria yang baru dimainkan di awal bab kedua beberapa kali menyulitkan pemain bertahan Uni Emret Arab meskipun tim nasa Indonesia harus bermain dengan sepuk main setelah kapten tim Nuf Hidayat mendapatkan kartu merah. Tot Veria juga menampilkan permainan yang ciamik kalau bersuak Qatar di pertandingan kedua grup A. Meskipun tim nasa harus mengapri pertimbangan Qatar dengan skor akhir 6-5, namun pergerakan Tot Veria di atas lapangan sulit dihentikan para pemain Qatar. Pemain kelahiran Maret 1999 pun sukses mencetak hat-trick di laga tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!